Pesantren-pesantren kita juga harus kuat, juga harus mandiri. Saya katakan nanti, siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau jadi menteri saya. Kita betul-betul punya kapasitas yang sesuai dengan harapan. Ini yang jarang kita lihat ya, satu keluarga. Terima kasih. Atau yang akrab di Sapa Bang Haji, dikenal sebagai salah satu tokoh musik dan seni yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Namun, tawaran yang tidak terduga tersebut membuatnya terkejut. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak keluarga, Rahoma Irama mengungkapkan bahwa setelah rapat keluarga yang mendalam, mereka memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Saya mau orang yang bisa menghasilkan, bukan tukang teori. Saya dengan penuh rasa hormat dan sopan. Ingin menyampaikan bahwa setelah berbagai pertimbangan dan rapat keluarga yang mendalam, kami memutuskan untuk menolak tawaran luar biasa ini. Ujar Rahoma Irama dalam pernyataannya. Menolak tawaran untuk menjadi Menteri Agama Republik Indonesia yang baru ternyata bukan keputusan yang mudah bagi Rahoma Irama. Pengakuan ini pun menuai reaksi beragam dari publik. Banyak pihak mengungkapkan kekagumannya terhadap keputusan yang diambil oleh Rahoma Irama, sementara ada juga yang menyayangkan keputusan tersebut. Keputusan Bang Haji untuk menolak tawaran menjadi Menteri Agama membuktikan bahwa ia sangat memperhatikan tanggung jawab yang diembannya. Keputusan ini layaknya seorang pemimpin yang memikirkan dampaknya terhadap masyarakat, ungkap salah seorang penggemar setia Rahoma Irama. Tawaran tersebut dikabarkan datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Rahoma Irama untuk mengisi posisi Menteri Agama. Namun, dalam pengakuan yang membuat banyak orang terkejut, Rahoma Irama menyatakan bahwa tawaran tersebut menjadi suatu tugas yang tidak ringan. Saya merasa terhormat dengan tawaran ini, namun setelah banyak pertimbangan, kami merasa bahwa kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang Menteri Agama sangat besar. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses ini, ungkap Rahoma Irama. Pengakuan ini tak lepas dari sentuhan emosi dan penghargaan yang mendalam dari Rahoma Irama terhadap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ia juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan untuk menolak tawaran tersebut. Dalam hati yang penuh rasa hormat, saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memintai saya untuk menjadi Menteri Agama. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun kami percaya bahwa ini adalah langkah yang benar, ucap Rahoma Irama. Kabar penolakan tawaran menjadi Menteri Agama oleh Rahoma Irama menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa keputusan ini layaknya cerminan integritas dan pertimbangan yang matang dari seorang tokoh besar di Indonesia.